sebelum masuk ke videonya buat kalian yang mau top up ya top up nya di one top up.id kenapa karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget Sultan yang udah top up disana ya dan juga harganya bisa lebih murah jadi tunggu apalagi kalau mau top up top up nya di one top up.id lanjut ke video Oke kembali bersama saya di sini di game roo ya sekarang tanggal 28 guys besok akhirnya bakal ada update besar-besaran ya gitu jadi ada job baru dan lain-lain nah disini karena saya VIP ya di sini sih saya enggak pasang titelnya sih karena ya malu aja ngapain gitu ini kan VIP-nya VIP saya beli akun ya bukan top up sendiri ya gitu jadi disini saya dapet mail ya gitu nah ini dia VIP eksklusif sneak peek ya ini sebenarnya sih enggak terlalu kelihatan gimana gitu cuman gini doang gitu yang bener kan cuman nanti di page not benerannya yaitu biasanya nanti malem gitu guys ke update-nya kan besok page notenya itu yang bener itu nanti malem Jadi kalian bisa mampir aja nanti di Facebooknya ya defense pegnya atau di discordnya itu buat berita yang benerannya Nah sekarang saya mau review sneak peeknya sama juga ini kalau nggak salah di Facebook itu dia ngasih tahu event-eventnya ya buat sneak peeknya yang pertama itu terjob ya oke job ketiga ini kita udah tahu semua terus di sini ini ada Clash of Chaos ini di sini kayaknya event baru guys ya jadi di sini ada event baru-event barunya itu sama kayak half-year anniversary kemarin itu jadi semoga sih nanti dapatnya gratis juga ya disitu itu kita tunggu tuh sama-sama persis sih saya lihat ya intip itu sama persis itu soalnya ada videonya kalau nggak salah ya kalian bisa cek juga di Facebook atau di YouTube-nya roo gitu atau kalau kalian bisa cek di video saya sebelumnya kemarin ya gitu itu saya bahas juga seputar sneak peek sama seputar ini ya job ketiga gitu kalian bisa mampir aja gitu contohnya job ketiga yang terbaik buat F2P nah itu itu udah saya bahas jadi kalian tinggal mampir aja ya terus ini ada airship crafting dan lainnya fitur-fitur baru ya terus ada new pet oke Oh iya saya lupa ya guys ya jadi dapat pet limited gratis cuman ya udah telat ya ini sekarang udah tanggal 28 dan ini eventnya entah ini sampai tanggal 29 atau gimana ya gitu semoga sih misalkan kalian ada yang telat kalian bisa dapetin ya ini kalian cukup share lima kali itu kalian bakal dapet nanti gitu ya pet salah satu kalian bisa milih antara Genesis sama Nemesis ya gitu yang bagus sih Genesis ya jadi mbaf ya naikin petek emetek sama banyak ini bagus banget tempat ini sih Genesis jadi kalian bisa tuker aja nanti gitu ini ya ini sayang banget sih saya nggak sempet buat videonya buat kalian telat-telat ya guys ya linknya itu ini nih kalian bisa cek ya aeroglobal.com slash third job egg ya gitu jadi tuh Oke kita langsung masuk lagi disini ada card preset ini fitur yang paling bagus banget menurut saya sayangnya kalian harus ya harus Kavra VIP aktif gitu jadi maksudnya apa sih yang ada di card preset jadi kalian misalkan ini ada 16 preset ya kalau misalkan preset-peset lain kan itu cuman lima doang ya maksimal ya nih kalian cek nah ya Oh tiga bahkan ya cuman tiga doang nah ada card preset nanti itu ada 16 preset kalian bisa isi misalkan kalian yang main size sama race ya tiap MVP beda kartunya guys ya Jadi kalian capek doang kayak ganti-ganti disini aduh satu-satu ya gitu karena kalau kalian punya card preset itu ya udah kalian tinggal kasih nama misalkan mvp Bapo ini mvp ini mvp ini mvp ini gitu jadi kalian bisa preset gitu guys disini kan mvp ada banyak juga misalkan ada 16 slot itu kalian juga bisa masukin yang TOC TOC juga itu bisa banget ya terus ada slot pvp itu enak banget ada 16 biji itu banyak banget ya ini ada 16 biji itu banyak banget sayangnya sih disini kalian harus beli cover VIP ya Aduh capek banget sih ini sih ini ini capek banget sih ya Nah di sini ada fitur baru juga ya dan nebula pet sama ada nexus engine kalau nggak salah yang nebula pet ini yang Stargather nexus engine nih ya metric atau kebalik saya enggak tahu lah ya gitu jadi kalian bisa tunggu aja buat fitur barunya Nah terus kita cek di sini ya buat hadiah-hadiah nah ini dia ini hadiah-hadiah event Oh yang yang airship festival ya ternyata ya guys ya ini guys kalian bisa cek ya di sini bakal ada storyline baru dan hadiahnya lihat dong ini bener kayak apa namanya kayak kemarin itu half your anniversary ya lihat dong hadiahnya ya ini kap terpertamanya dapat smell down 2 biji guys dan refine terus ada refine lagi ada diamond ada awaken koin ya ini koinnya nanti banyak banget hadiah yang bisa kalian tuh keren contohnya kayak kartu MVP terus banyak banget ya banyak banget kalian bisa cek aja disini nih terus ini kap terdua kap ter tiga nah ini kayaknya tiap hari biasanya gitu ya tiap hari ini hari pertama ini hari kedua hari ketiga hari keempat gitu sampai hari ketujuh nanti kalian bakal dapat hadiahnya gitu ini bener ya dimulai dari tanggal 29 jadi besok langsung ada event ini lumayan banget ya Tanjir ya ini hadiahnya gila cuy sama kayak half your anniversary dan juga nanti kayanya sih bakal adanya card pouring kayak kemarin itu ya half your semoga semoga guys terus disini kita masuk ke gambar yang kedua ini dari Facebook ya guys ya nah ini dia class of chaos ini ya eventnya juga nah ini maksud saya guys ya jadi disini ada quest-quest nya buat hadiahnya ini lumayan banget terus ada class of chaos ya nah ini ini juga kan kalau kemarin tuh kalau nggak salah half your tuh kan banyak ya maksudnya ada yang card pouring ada yang ayam-ayam kalau nggak salah ya terus ada ini 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 kan banyak eventnya tuh ya ini ini eventnya kayak gini ya guys ya disini ada personal reward ini MVP guys ya jadi nanti itu ada MVP banyak nih tuh dua tiga empat lima enam jadi ada banyak MVP juga nanti ada chance juga buat drop kartunya juga ya kalau misalkan kalian nggak dapat kartunya dari drop ya udah berarti kalian bisa tuker aja ya kartunya nanti di shop gitu ya kalau nggak salah pakai awakening koin ini gitu disini ada personal reward terus disini ada kalau nggak salah ada tim reward juga saya enggak tahu guys ya itu ada tim reward juga atau enggak tapi ya kita tunggu aja terus ini lihat ya nih hadiah-hadiahnya cuy gila banyak banget bahkan ada smell don anjir ya hadiahnya bakal banyak banget ya di sini juga kalian bisa cek kalau udah server level 95 bakal dapat nexus pack ya nih hadiahnya banyak banget cuy nah ini dia ini ya MVP nya satu dua tiga empat lima enam jadi kalian bakal dapat kartu 66 ini ya gitu kalau keterangannya kalian bisa baca sendiri deh ini ini buat yang craft airship ya ini semuanya event guys ini semuanya event jadi ada daily quest ya ini daily quest ini kalian udah mulai dapat nexus nexus terus ada crafting reward oke terus ini juga ada crafting airship ini juga ini semuanya event-event baru ya guys ya kalian tinggal ikutin aja gitu eventnya dan yang terakhir nah ini dia kita review ya guys ya buat kartu-kartu barunya di sini yang pertama itu ini kartu MVP nya semuanya di atas Armor oke di sini collection bonusnya ASPD plus 2% bagus banget anjir ini bagus banget cuy taking damage 5% chance ya ini nggak worth it kalau dipakai ya terus disini headwear oke reduction demi human ini bagus banget kalau misalkan buat deposit kalau dipakai kayaknya kurang eh enggak juga ya mungkin kalau kalian misalkan cari HP ini lumayan gede nih HP nya terus ini ada hellhorn oke di senjata BD reduction 3% oke PT 1% jelek ya ini kurang gitu kalau mau di deposit juga kayaknya kurang terus ini ada di sepatu ya abis dimen 4% HP taking damage 5% reflect wow reflect 20% damage tapi sayangnya disini ada cooldownnya ya 30 detik kalau misalkan nggak ada cooldownnya sih ini imba nih ya kalian tank-tank ya terus buat collectionnya enggak gitu bagus terus ini ada Valen Genesis Armor dia apa nge-taking physical damage 5% chance biasa aja ya mungkin ini ini healing dan ini bagus buat press-press ya ini si Rizky ini pasti pasti dia ambil nih ya gitu healing dan 2% lumayan gede nih terus ini last ada Valen Nemesis yaitu dikluak ini di armor ini dikluak terus dia Ghost Resistance oke nah jadi itu ya buat kartu MVP nya guys nah terus ini ada kartu baru lagi ya ini bukan MVP nya emm disini ada void void crit plus 2 ini wajib kalian ambil buat startnya jelek ya gitu tapi dari collection bonusnya atau depositnya bagus terus tidak ada chaos ya di armor crit rest plus duanya oke banget terus esensiens petek oke juga kalian bisa deposit terus ini ada emtek ya sama makhp ini kalian tinggal deposit aja ya emm rata-rata sih startnya jelek jadi itu guys ya buat update-nya besok ya sebenarnya ini nanti bakal lebih lengkap itu nanti di page note ya semoga page notnya keluarnya nggak malem-malem banget lah gitu kayak sore nanti oh ya nanti itu saya bakal live ya guys ya mungkin sekitar setengah tiga kayak biasa nanti kita coba bahas persiapannya apa buat besok dan juga misalkan ada page notenya udah muncul kita langsung review page notenya ya guys ya mungkin itu aja buat video kali ini saya nggak sabar banget ya buat update besok ya Nah kayaknya nih yang Zephyr ini saya mau jadiin gilotin nggak sih guys jadi saya ada pegang 3 chart 3.1 nih jadinya jadi yang pertama sama itu ada rune Knight RK terus ada mekanik ya gitu terus satunya ini daripada kita ambil cara yang kembar kenapa kita nggak jadiin gilotin aja gitu gilotin cross gitu ya kayaknya sih damage-nya masih sakit-sakit aja sih buat MVP gimana guys menurut kalian jadi kayaknya sih gitu lebih bagus ya jadi saya bisa review 3 chart gitu itu mantep sih gitu jadi mungkin itu aja ya buat kalian yang penasaran atau kita diskusi lebih lanjut kalian bisa mampir aja di live saya nanti jam setengah tiga dan besok saya bakal live dua job ya guys ya jadi yang pertama itu saya bakal bahas seputar RK atau rune Knight itu pakai Recha dia powernya sama ya sama Nyanko nanti saya bakal buat juga si Nyanko yang bakal jadi mekanik ya powernya itu sama guys jadi kalian bisa bandingin besok ya gitu damage-nya itu lebih gede mana antara RK sama mekanik ya gitu soalnya dari review-review lain gitu misalkan dari luar gitu ya kita nggak bisa bandingin bener-bener gitu buat F2P itu yang buat MVP MVP atau PVE itu damage-nya lebih gede mana gitu saya itu bingung jadi besok tanggal 29 ya pokoknya habis update lah mungkin agak siangan lah itu saya bakal live saya bakal bandingin damage-nya ya gitu antara mekanik sama Runet ya Nah buat si Zephor ini nanti mungkin jadi gilotin yaudahlah belakangan lah ya udah jadi itu aja ya makasih buat yang nonton jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye